Gak ada yang bisa menandingi camilan goyang ini. Sepertinya ada hiu yang setuju. Rasanya kamu butuh camilan baru. Oh, ini kelihatan terlalu segar. Ayo buat yang baru. Buat sol sepatu dari biskuit. Tutupi dengan fonden dan potong secukupnya. Sekarang kita warnai. Tambahkan jari-jari di atasnya. Ini baru camilan yang gak akan kegelian. Oke, siapa yang mau bikin bebek pasir? Tunggu, ada bebek kecil di dalamnya. Ini bisa jadi model baru kami. Yuk, buat bebek marshmallow. Tambahkan wajah. Dan gula bubuk yang banyak. Pas banget untuk coklat panas spesial kami. Tau gak apa yang seru banget? Makanan kucing. Terutama, kalau dibuat bentuk tertentu. Oh, seperti pesanan untuk dibawa pulang. Sekitar 15 menit atau kurang. Atau lebih suka makanan cepat saji. Cukup kok untuk semuanya. Sepatu bagus. Boleh pinjam. Tampilannya bagus sekali. Mungkin cupcake kita harus mencobanya. Tapi jangan lupa aturan nomor satunya. Sepatu selalu berpasangan. Hmm, gak ada yang seenak roti segar. Kalau memang itu roti segar. Nah, kalau sudah selama ini, kita bantu saja biar bertahan selamanya. Tambahkan kabel di dalam. Redupkan semua lampu. Dan nyalakan rotinya. Makan siangnya apa? Tunggu. Itu tulisan boneka binatang. Setidaknya. Ini aman untuk microwave. Ini bukan beruang biasa. Mari kita lihat dalamnya. Wow, telur. Yuk, pecahin. Kumpulkan kuning telurnya. Buat beberapa bentuk. Goreng. Lalu tuang putih telurnya. Goreng sampai matang. Tambahkan sosis dan gulung. Nah, nikmati sarapan gulungmu. Selanjutnya, perawatan rambut. Tapi bukan rambut itu. Ambil hot dog. Dan tambahkan pasta kering di atasnya. Lalu tambahkan mata, mulut, dan bahan rahasia khusus kami. Cinta. Masukkan ke dalam air mendidih. Rambutnya akan jadi lembut. Dan yang penting, siap untuk dikepang. Hot dognya bagus sekali. Tapi mungkin rambutnya perlu dipangkas. Hmm, roti bakar. Oh, semoga kamu suka yang matang. Mari kita coba lagi dengan pemotong kue kucing. Berikan perawatan seluruh tubuh. Dengan permen six-pack dan dada marshmallow. Tidak ada salahnya sedikit di tanning. Buat wajah dan hidung kancing yang lucu. Tambah pita di atasnya dan jadilah Hello Kitty. Jadi deh camilan cepatnya. Nikmati sandwich mormu. Oh, coklat panas. Ah, seperti ada yang kurang. Tuang coklat leleh ke dalam cetakan. Putar-putar untuk mendapatkan bentuk yang bagus. Keluarkan. Dan isi dengan marshmallow. Buat goresan-goresan di sampingnya. Dan buat wajah yang tidak asing lagi. Grimash. Mari kita beri dia mandi coklat panas. Tau gak, untuk seseorang yang bernama Grimash, dia bisa juga membuatmu tersenyum. Wow, kuenya cantik sekali. Kita akan membuat casing ponsel baru. tambahkan hiasan di atasnya. Lelahkan beberapa permen jeli. Sebelum mengeras, tambahkan stik. Lalu keluarkan. Kamu bisa memencetnya. Jilatlah, tapi jangan lupa bungkusnya. Saking enaknya, kamu bisa menghabiskan satu kaleng penuh. Tuh kan? Ambil sedikit adonan, tambahkan pewarna makanan, dan gulung. Setelah berwarna hijau, ratakan. Buat lubang untuk membentuk wajah. Mari kita buat semuanya. Sekarang, goreng dengan minyak. Ini enak sekali dimakan dengan susu. Langsung makan sebelum jadi bubur. ini adalah permen jeli Ursa Mayor. Mari kita lihat dalamnya. Wow, ada banyak permen jeli kecil. Mari kita susun di atas kertas lilin. Dan nyalakan api. Setelah meleleh, gimana kalau kita tambahkan mie? setelah itu dilipat. Dan tambahkan gula. Sekarang coba tarik. Kasihan, Jay. Dia meleleh. Oh, gimana nih? Gak apa-apa. Kita bisa buat lagi. Tetap sesuai tema dengan cetakan huruf. Mulai dengan memberinya wajah. Lalu, tuang gelatin cair. Biarkan membeku dan keluarkan. Sekarang, mari kita jilat. mangkuk yang mangkuk yang tapi bukan untuk ikan. Ini untuk melelehkan permen kapas. Memang begini caranya untuk melihat isinya. Oh, ada dua huruf vokal tapi masih banyak kegunaan permen kapas. Bahkan, kita bisa membuat huruf lengkap dengan wajah di atasnya. Tapi, kalau dengan huruf-huruf ini, rasanya kita tidak perlu penghapus. Lihat, ada yang terdampar di pantai. Wah, si huruf A, dia butuh mandi sampai bersih. Sekarang, mari buat pusaran air. Seger, kan? Pegang banmu erat-erat. Oh, huruf U yang malang. Kamu butuh bantuan juga. Oke, mari kita mulai dari matanya. Kulitmu jelek banget. Solusi terbaik yang kita punya adalah membuatnya jadi kayak ular dan kelupas. Dikit lagi, mari kembalikan bentukmu. ada yang bisa nolong pisang itu. Tenang, kita bisa memperbaikinya. Pop tube ini bisa menggantikan bagian tengahnya. Tambahkan mata ular dan jadilah es. Tapi kita belum selesai sama dia. Ini bakal bikin dia tersenyum. Liz bilang kalau itu cuma tabir surya. Gawat, burung camar, sembunyikan makan siangmu. Bentar, mereka pengen nolong. Lihat. Pena ini bisa menyempurnakan karya senimu. Dan bukan cuma itu, nyalain hairdryernya. huruf ini timbul dari kertas. Jangan lama-lama julurin lidahmu di sini. Oh iya, aku penasaran sama topi itu. Ada bebek listrik kecil yang imut. Mereka bahkan punya perosotan sendiri. andai ada cara buat bedain mereka. Nah, sekarang bisa. Satu huruf untuk tiap bebek kita. Hati-hati, air pasang segera datang. Mungkin kita bisa seru-seruan pakai air ini. Pertama, gambar dengan spidol papan tulis putih. Tuang airnya dan lihat apa yang terjadi. Ini mirip sup alfabet yang nggak bisa dimakan. Oh, lihat. Ada botol. Buka aku. Apa salahnya? Di dalam sini masih ada sesuatu. Ini huruf O. Taruh di air. Lalu dia bakal tumbuh besar dan kuat. Ya ampun, badanmu penuh pasir. Paling nggak, benang rahasiamu masih bersih. Dengan bantuan jarum, ini bisa jadi apapun yang kamu mau. Ini huruf E, huruf kedua di kata seni. Dan dia punya kemampuan spesial. Dia juga huruf kedua di kata bersih. Lihat, ada huruf U. Dan bentar lagi wajahnya hilang. Hmm, teman kita butuh sentuhan polkadot. Bukan cuma itu, mari kita coba tampilan basahnya. Ayo cari ide lain. Gimana kalau kita coba kacamatamu? Kacamata ini bakal mewarnai duniamu. Hmm, gak ada yang bisa ngalahin beruang jeli. Tapi kita punya rencana khusus buat beruang-beruang ini. Mari lelehkan di dalam cetakan P ini. salah udah jadi, tinggal buka. Beberapa gigitan lagi, dan ini berubah jadi F. Taruh ke dalam air dengan huruf lain. dan pastinya semua minuman raksasa butuh sedotan raksasa. kirain sudah aman untuk kembali ke dalam air. kasihan A. Mungkin kue bisa menghiburmu. Tapi bukan untuk dimakan. Ini kolam renang baru. Oke, mungkin untuk dimakan. kaki A sudah tumbuh lagi. Tapi dia masih perlu bantuan. Dan lihat, dia punya telur. Jadi dari situ asal kepala boneka. Tempelkan Play-Doh. Dan boneka ini bisa jadi apapun yang kamu mau. bagus juga kalau dicat. Untuk wajahnya, mungkin kasih bulu. Dan kita dapat burung opila. Dan lihat, ada satu lagi. Satu sayapnya hilang. ambil mainan popit dan gunting bentuk sayap. Pasangkan. Dan kita hanya butuh satu. Sudah bagus. Terbanglah. Terbang pulang. Mari kita coba sayap ini juga. Ini sayap elektrik. Mari kita coba dulu. Bisa terbang dengan baik. Ayo dipakai. tidak perlu angin untuk terbang. Airnya cukup. Burung-burung telah kembali dan mereka bawa teman. Tunggu deh, semuanya terbuat dari kertas. Bagaimana kalau kita bikin juga? Potong dan buat beberapa lipatan. Tambahkan ketumpukan, teman banyak tidak pernah cukup. Oh-oh, burung camar. Jaga permenmu. Sudah kubilang, ya ampun. Yah, jadi lollipop kolam kita bisa bikin yang baru. Lelahkan stick permen. Buat gambar apapun yang kamu mau. Kamu bahkan bisa menambahkan rasa lain. Sebelum mengering, tempelkan stick. Silahkan makan permen lollipop-mu. Hei, cumi-cumi. Lihat jalannya. Tunggu sampai dia dapat kaki darat. Oh, dia sudah dapat teman balapan. Mari kita pasangkan tali. Sepertinya dia masih belum capek. Mungkin semua kaki itu membantu. P selalu seru, tapi dia punya banyak acara. Jangan khawatir, O. Yuk bikin kesenangan kita sendiri. DJ A memulai pesta. Ayo sayang, dansa semalaman. tapi nggak ada yang mengalahkan tidur. Wow, katanya kita bisa baca di tepi kolam renang, tapi ini buku yang bisa dibaca di bawah air. Ah, ternyata ambiar. Tapi ada ide nih. Tambahkan tinta penghapus kering ke dalam air. jadi deh huruf mengambang. Berendamlah. Dan mereka akan menempel. Seperti menggambar diri sendiri, tapi lebih seru. hai, lihat, teman kita si huruf A. Dan E juga. Ayo bersihkan dirimu. Beri sabun dan mulai putaran pencuci. Wow, mereka bersatu membuat huruf baru. apa? Si A haus juga. Yuk kita buatkan pendingin kecil untuknya. Tuangkan ke dalam botol dan pasang di atasnya. Lepaskan segelnya dan tuangkan. Ah, segar. Ada vitamin C-nya lho. Dan mari kita bersulang. Oh, tolong panggil penjaga pantai. Kami butuh tempat aman untuk berenang. Tempelkan pulpen lentur sekeliling casing ponsel. Tuang lem bening ke dalamnya. Saatnya main bebek karet. Sekarang A punya kolam renang sendiri. Oh, ini sekumpulan huruf yang jahat. Bercanda, ding. Mereka cuma lempung mainan. Jadi cobain aja mesin cetak mainan baru kita. Oh, dia cetak pasta pelangi. gulung kembali. Ratakan. Dan kenapa nggak buat mata? Sekarang iris jadi dua untuk membuat mulut. Gulung dan iris wajah tersenyum. rangkaikan dan buat kalung. Tentunya senyum terbaik adalah yang paling atas. coklat. Waduh. Oh, kau makan semuanya. Nggak apa-apa. Ambil kotak jus bekas dan potong jadi beberapa bagian. Kedua bagian ini sangat berguna. Gabungkan jadi satu untuk membuat lengkungan. bentuk yang sama dengan huruf A. Teman yang sempurna untuk menjaga permainmu. Apalagi yang bisa kamu sembunyikan. Matikan lampu. Apa itu? Oh, tidak. Badut. Oh, ternyata huruf V. Dia bawa soda. Kalengnya kosong. Tapi masih bisa seru-seruan kok. Tempelkan huruf dan tusuk di sepanjang garis luarnya. Setelah itu, pasang lampu. Dan ini lampu malam yang baru. Nah, ayo kita tidur. Wow, ada cincin dan rasanya enak banget. Tidak ada yang bertahan selamanya. Mungkin enggak. Gambar garis pada plastik bekas dengan bentuk spesial di ujungnya. Gunting dan panaskan. dia menyusut dan jadi cincin baru kamu. Dan cincin akan tahan lama. Krayon zaman now enggak kayak zaman dulu. Tapi jangan buang potongan krayon rusak itu. isi cetakan alfabet ini dan lelehkan krayon di dalamnya. Krayonnya mengering jadi krayon baru. Krayon paduan segala macam warna. Bahkan ada warna pelangi. Oh, saatnya meniup gelembung. Ayo tiup. Lebih seru lagi, celupkan saja. Dan terbuat dari apa alat gelembung ini? Dari sedotan. Yang bisa kamu gunting dan sambungkan. bahkan bisa jadi bentuk lain. Dan jadi banyak sedotan gelembungnya. Artinya banyak gelembung. Bayangkan berbagai bentuk yang bisa kamu buat. Saatnya minum. jangan nangis. Tidak ada gunanya menangisi jus yang tumpah. Malahan ini bisa jadi seru lho. Cuma perlu persiapan aja. tuangkan jus ke dalamnya. Dan tutuplah bagian mulutnya. Hampir siap. Kita tinggal ambil gelas. Tadahi seperlunya. Dan minumlah. dan jangan lupa untuk menutupnya. Oh, huruf jelly. Kayaknya ini waktunya camilan. Ayo kumpulkan semua huruf E warna hijau. Dan tumbuk semuanya. Dan sepertinya kita punya slime. melar dan lengket. Yuk, buat wadah untuk menyimpannya. Pastikan semua bisa masuk. Sekarang, beri penutup di atas. Dan lihat, jadi huruf D. siapa sangka mengganti huruf begitu mudah. Wow, kupu-kupu. Ayo tangkap mereka. Eh, mestinya tetap topimu. Gak masalah, potong kertas saja. selipkan sedotan di bagian tengah. Dan buat huruf kupu-kupu. Kamu bahkan bisa membuat sayapnya bergerak. Oh, lihat, huruf V atau huruf W. ada yang enak dalam oven. Huruf A. Baunya gak asing, mirip Skittles. Setara dengan warna-warni pelangi. Susun menjadi sebuah huruf. Tambah air, dan lihat, warnanya luntur. buat huruf C, huruf K, huruf E. Tambah A, dan jadi cake. Oh, siapa yang mau donut? Belum pernah lihat yang melirik ke bawah gini. Ini sih, mata lucu. Yuk, kita simpan aja. Dan gunakan untuk berbagai makanan. Jika bentuknya tepat, kamu bisa buat banyak huruf. Yang lebih penting lagi, kita bisa simpan donut untuk dimakan. bagai.